Tes 1, 2, 3 Dan bagi teman-teman yang punya kisah horror atau pengalaman misi Kalian juga bisa kirim cerita kesini ya Alamatnya ada di deskripsi Udahlah, gitu aja kali ya Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya Perkenalkan namaku Andre Putra Miko Alu Scott Myers Atau Putra Myers di akun Twitternya Aku Blasteran Polandia Indonesia Dari kecil aku emang sudah terlahir bisa melihat mereka yang takasat mata Kejadian itu aku alami saat masih SMP sekitar kelas 2 Dimana aku melihat kejadian ganjil sebelum nenekku meninggal dunia Waktu itu saat libur natal karena sudah jadi tradisi kami sekeluarga 2 atau 3 tahun sekali kami pulang kampung ke Polandia, kampung halaman ayah Yang pasti sebelum pandemi ya Yang aku lihat nenek dari pihak ayahku Awalnya aku antusias gitu Karena udah kangen banget sama suasana disana yang bersih Beda sekali dengan Jakarta yang riwat banget Tapi seminggu sebelum keberangkatan Tiba-tiba feeling gak enak Terus aku menolak untuk ikut dengan berbagai alasan Tapi ayahku sudah terlanjur membeli tiket pesawat untuk kami semua Dan tiba-tiba aku kepikiran terus sama nenekku yang dipolang dia Aku gak tau kenapa Saat itu kayak seolah-olah aku gak bakalan ketemu beliau lagi Akhirnya pas hari H kami sekeluarga berangkat Aku benar-benar tidak tenang dari awal perjalanan Sampai di dalam kabin pesawat pikiranku kacau balau saat itu Singkat cerita Setelah sampai di bandara Lublin Airport Kami sekeluarga dijemput oleh omku bersama istrinya Sedangkan nenekku gak ikut jemput karena sibuk mempersiapkan makanan di rumah Tapi itu gak ada masalah buat kami Tapi entah kenapa pikiranku masih kacau sampai-sampai omku tanya dalam bahasa Inggris Andri, are you okay? Aku pun menjawab Ya, I am okay Maybe I am tired from long journey, no problem Yang artinya Ya, aku baik Mungkin karena capek perjalanan jauh Tidak masalah Setelah sampai di rumah Nenek kami segera disambut Tapi pas aku turun dari mobil Awalnya aku bingung dengan keadaan disini Karena tiba-tiba Langit mendung lumayan pekat Dan aku melihat ada kucing berbulu hitam legam Ada di teras rumah Karena rumah disini beda dengan rumah di Indonesia Kalau kepercayaan sih hampir sama Yaitu kalau ada burung gagak Kucing berbulu hitam Ataupun melihat burung hantu Sesuatu yang buruk pasti akan terjadi Oh my god Apa yang aku lihat saat itu Aku gak akan lupakan Nenekku Badannya tinggal setengah Sedangkan setengahnya lagi udah gak nampak Serta di sisi kanan kiri nenek Ada sosok bayangan tinggi besar banget Mengapit badan nenek Berbaju putih bersih sekali Memakai semacam jubah gitu Saat itu aku hanya bisa tercengang Antara bingung dan takut Sampai ayahku menegurku Dan membuyarkan lamunanku Andre What are you doing dere Komehere to meet grandma Andre Apa yang kamu lakukan disitu Ayo kesini temuin nenekmu Oke Jawabku singkat saat itu Aku sempat berpikir Apakah aku berhalusinasi Karena kecapean Ternyata tidak Itu benar-benar nyata Rencananya Kami sekeluarga akan merayakan Tahun baru juga disana Tapi Aku tidak menikmatinya Karena aku harus sering bertemu Dengan sosok berjubah putih Yang selalu mengapit nenek Awalnya Aku menyimpan rapat-rapat Apa yang aku lihat Tapi lama-kelamaan Aku ceritakan semua Kepada kakakku Aku cerita Semua apa yang aku lihat Pada abangku saat itu Dan dia Sempat gak percaya Dia bilang gini Lu boleh Punya kemampuan Bisa melihat mereka Yang tak kasat mata Tapi lu gak bisa Mendahuluin kehendak Tuhan Aku pun menjawab Jadi Lu gak percaya Sama pelihatan gua bang It's okay Jawabku saat itu Karena emosi Aku bener-bener Udah gak tahan Tinggal disini lama-lama Aku ingin segera pulang Ke Indonesia Kacau nih Apa yang aku lihat Gak sekedar tubuh nenekku Yang tinggal setengah Dan dua sosok tinggi besar Yang selalu mengapit nenek Yang lebih parahnya Bayangan nenek Lama-kelamaan Mulai memudar Gile bener Si kucing hitam itu Aku lihat di rumah nenek Tapi begitu pulang Rasanya aku gak ingin pulang Ke rumah itu lagi Sebetulnya aku ingin Sering-sering keluar rumah Untuk sekedar jalan-jalan saja Tapi yang jadi masalah Aku gak tahu arah jalan Meskipun ini kota kecil Tapi kalau aku sampai nyasar Bisa ribet urusannya Selama aku tinggal disana Aku gak berani Memandang nenek Apalagi dekat-dekat Dengan beliau Aku lebih banyak diam Dan aku berharap Itu semua hanya mimpi Ternyata enggak Apa yang aku lihat Benar-benar real nyata Singkat cerita Tiga hari sebelum nenekku meninggal Di kota tempat tinggal aku Di kota Lublin Suasananya kayak beda gitu Dari sias sampai sore itu Hujan terus Malamnya sepi banget Terus aku dengar Ada burung gaga Atau burung hantu Aku gak tahu itu Kayak terbang sambil berkicau gitu Di sekitar tempat tinggal nenekku Mana suasananya kayak gini Ditambah ada suara begituan Makin mencekam aja malam itu Pada tanggal 31 Desember Disini gak ada pesta akhir tahun Karena habis ada badai saat itu Pas tanggal 1 Januari Atau tepatnya tahun baru Kita rencana akan makan-makan Di kebun depan rumah Semua sudah dipersiapkan Waktu itu Opa bangun terlebih dahulu Lalu Opa membangunkan nenek Tapi pas tubuhnya dikoyangkan Gak ada respon sama sekali Tubuhnya udah dingin Wajahnya udah pucat sekali Sontak Opa langsung memanggil tanteku Pas tanteku masuk ke kamar Diikuti oleh kita semua Pas dilihat Emang nenek udah gak gerak lagi Terus pas dicek nandinya Udah gak ada Itu artinya Nenek udah meninggal Sekeluarga saat itu Dibikin heboh Karena kepergian nenek Yang mendadak itu Padahal semua sudah siap Padahal saat itu Kita mau piknik Alakadarnya di taman depan rumah Akhirnya gak jadi Saat itu Omku langsung menghubungi ambulan Agar jenazan nenek Segera dibawa ke rumah sakit Terus menghubungi gereja Sama pendeta gitu Untuk mempersiapkan Upacara kematian Jadi para tetangga Pada berdatangan ke gereja Untuk bantu-bantu gitu Saat itu kami sekeluarga Juga ikut ke rumah sakit Aku melihat ada Sosok seperti nenekku Baju yang dikenakan Persis seperti yang dikenakan Nenekku sebelum meninggal dunia Aku yakin Itu adalah arwah nenekku Tapi disitu aku diam Karena situasi Masih berkabung Setelah urusan jenazan nenek selesai Kita mau langsung ke gereja Untuk misa kematian Pas aku sampai di gereja Keadanya beda gitu Tapi yaudahlah Aku fokus Mendoakan nenekku Agar tenang di alam sana Setelah misa kematian Di gereja selesai Kan ada misa lagi Di pemakaman Misa pelepasan jenazah Setelah semua beres Aku melihat Tempat di makam nenek itu Ada tangga yang tinggi banget Menjulang Serta aku melihat Ada sosok perempuan Yang cantik sekali Masih muda Itu naik didampingi oleh Dua sosok makhluk berjubah putih tadi Aku yakin Itu pasti nenekku Wajahnya Berubah menjadi muda Cantik sekali Pakai gaun putih Pakai gaun putih bersih panjang Seolah seperti Ngucapin selamat tinggal Tapi Cuman aku yang melihat Saat itu Yang lainnya Tidak menyadari Sosok itu Oke teman-teman Itu pengalaman pertama Aku Lihat orang yang Mau meninggal dunia Bukannya aku Mendahului Kehendak Tuhan Tapi Emang itu yang aku lihat Bahkan setelah itu Aku juga pernah melihat lagi Pada temanku Sebelum dia Meninggal dunia Akibat kecelakaan maut Kalau ada kesempatan lagi Pasti saya akan Berbagi cerita Kemisteri dua kehidupan ini Dan mohon maaf Bila ada kata-kata Yang kurang berkenan Di hati kalian Saya pamit undur diri Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh